Seorang pemilik rumah kos ditemukan tewas dalam sebuah kamar di rumahnya dalam kondisi pintu digembok dari luar. Polisi menduga ibu kos dibunuh dengan cara dibekap dengan bantal. Sebuah rumah kos di desa Ngunut, Tulung Agung, Jawa Timur disegel garis polisi. Ibu kos pemilik rumah ditemukan tewas di dalam salah satu kamar dengan kondisi pintu kamar digembok dari luar. Pemilik rumah, Miratun, diduga dibunuh. Korban ditemukan dalam kondisi tertutup bantal dan kasur lipat. Korban ditemukan seorang penyewa kamar kos yang curiga karena pintu pagar dan pintu rumah terbuka menjelang tengah malam. Terus masih kan disini udah pulangnya jam 11. Jam 11, terus masih lihat gerbang, pintu semuanya itu udah kebuka. Biasanya terbuka? Biasanya jam 9 gak ditutup sama bu E. Pengunikos mengaku tak ada barang-barang di rumah korban yang hilang. Tim Inafis diturunkan untuk melakukan olah TKP. Dugaan sementara korban tewas akibat dibekap dengan bantal. Posesinya terlentang, dibekap pakai guning dan bantal, kemudian ditutup dengan kasur lipat. Di dalam kamar? Di dalam kamar. Ada luka-luka bu di tubuh korban? Sementara belum ditemukan tanda-tanda penganian. Ada yang hilang? Belum, belum ketahui. Jenasah korban dibawa ke rumah sakit Dr. Iskak guna keperluan otopsi. Kasus ini masih dalam penyelidikan tim Satreskrim Pores Tulung Agung dan Posek Munut. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, INews, melaporkan.